Lobby Berantakan Lusinan setan muda mundur ke samping dan membentuk lingkaran, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ras iblis memuja seni bela diri, dan orang-orangnya tangguh dan haus darah. Mereka tidak hanya kejam terhadap orang luar, tetapi juga terhadap bangsanya sendiri. Selain itu, ras iblis memiliki sistem hukum yang longgar. Membunuh dan merampok adalah kejadian biasa. Bahkan di White Mountain City, di mana hukumnya relatif ketat, perkelahian pribadi tidak dilarang. Selama tidak ada yang mati, bahkan mansion tuan kota tidak akan ikut campur. Adapun penginapan, mereka pasti tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Selama kedua belah pihak menyelesaikan dendam mereka, seseorang akan memberikan kompensasi kepada penginapan atas kerugiannya. Big Bear dan Ahluo berdiri berdampingan di sudut. Keduanya terluka, dan mereka memelototi pemuda Shuro itu. Pria muda Shuro itu dikelilingi oleh asap hitam. Sisik dan duri hitam samar-samar terlihat di kulit dan lehernya, menunjukkan ciri-ciri ras Shura. Puluhan penonton berdiri di sekitar, berkomentar dan berkomentar, sesekali tertawa terbahak-bahak. Namun, mata semua orang tertuju pada sudut, dan mereka memandang Jitiansing dengan bingung dan terkejut. Karena dia duduk di antara pemuda Shura, Big Bear, dan Ahluo. Meskipun pertempuran sengit baru saja terjadi di sampingnya, dia masih duduk di bangku tanpa bergerak. Meja, toples anggur, dan mangkuk anggur di depannya semuanya utuh. Bahkan ekspresi dan gerakannya sama seperti sebelumnya. Dia masih memegang mangkuk anggur tanpa ekspresi, menyesap anggur di mangkuk. Ekspresinya acu tak acu, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Melihat ini, para penonton terkejut dan saling berbisik. Pria muda Shura mengerutkan kening dan menyipitkan mata ke arah Jitiansing. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarlah dari sini. Ahluo dan Big Bear buru-buru mengedipkan mata pada Jitiansing, menunjukkan bahwa dia tidak boleh terlibat dalam kekacauan ini. Tapi Jitiansing mengabaikan mereka dan terus minum perlahan. Dia berkata dengan dingin, Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Patahkan salah satu lenganmu dan berlutut untuk meminta maaf. Kemudian, Anda bisa keluar dari sini. Tidak ada emosi dalam suaranya yang dingin, tetapi ada juga keagungan dan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang di aula tertegun. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap Jitiansing dengan mata membara. Banyak orang menghirup udara dingin dan bergumam kaget. His, siapa orang ini? Beraninya kau begitu sombong? Sangat mendominasi. Orang ini pasti seorang ahli, bukan? Pakar, orang ini datang lama sekali. Saya tidak tahu sama sekali. Mungkinkah ini ahli tersembunyi? Kurasa tidak. Dia mungkin seorang lelaki dari suku kecil yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Wajah pemuda surah menjadi gelap. Dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Hancurkan salah satu lenganku dan berlutut untuk meminta maaf. Dengan wajah bengkok, dia memarahi dengan suara yang dalam. Bajingan kecil, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kau begitu sombong? Saat dia berbicara, kabut hitam tebal menyelimuti tubuhnya. Sayap tulang hitam muncul di pundaknya, dan deretan duri tajam muncul di tulang punggungnya. Ini adalah karakteristik ras dari suku surah ketika mereka marah atau ketika mereka ingin membunuh musuh mereka dengan sekuat tenaga. Bajingan kecil, aku akan menghancurkanmu dulu. Pemuda surah berteriak. Dia mengangkat tangannya, yang ditutupi duri tajam, dan membenturkannya ke kepala Ji Tian Xing dengan sekuat tenaga. Kekuatan serangan ini cukup untuk membuat kawah dengan radius 100 meter di permukaan tanah. Ketika semua orang merasakan kekuatan serangan ini, mereka terkejut dan buru-buru mundur. Ahluo dan Da Xiong juga sangat khawatir. Mereka dengan cepat berteriak agar Su Ke berhenti. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia masih terlihat acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kirinya dengan ringan dan meninju pemuda Shuro. Ledakan. Pancaran tinju, yang dipadatkan oleh kecemerlangan merah darah, menghantam lengan pemuda Shuro dengan bunyi gedebuk. Seketika, pemuda Shuro dikirim terbang. Dia menabrak dinding, menciptakan lubang di dinding tebal. Batu bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan segera menguburnya. Namun, dia jatuh ke reruntuhan. Lengannya hancur, dan dia memuntahkan darah. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa bangun. Embusan angin kencang bertiup ke ola melalui lubang, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Tentu saja, bukan angin dan salju yang membuat mereka merasa kedinginan. Semua orang menatap Jitiansing dengan kagum dan ketakutan di mata mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dasiong dan Ahluo telah diterbangkan oleh pemuda Shuro dengan satu pukulan. Kemampuan tempur jarak dekat kelan Shuro begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ketika Jitiansing meninju pemuda Shuro, semua orang tertawa di dalam hati mereka. Mereka menertawakannya karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, hasilnya membuat semua orang ternganga. Mereka tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, Jitiansing perlahan berdiri dan berjalan menuju pemuda Shuro. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Suara langkah kaki seperti drum, mengalahkan hati semua orang. Hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Semua orang menatap Jitiansing. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan terjadi pada pemuda Shuro? Jitiansing berjalan ke lubang di dinding dan berhenti di depan pemuda Shuro. Dia menatap pemuda Shuro dengan ekspresi dingin. Kamu menghina orang suci. Tak termaafkan. Awalnya, Anda bisa pergi setelah mematahkan salah satu tangan Anda dan berlutut untuk meminta maaf. Tapi sekarang, Anda harus menggandakan hukumannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak bahu kiri pemuda Shuro dengan beban gunung. Retakan. Dengan suara tulang yang patah, bahu kiri pemuda Shuro itu hancur. Lengan kirinya patah. Kemudian, Jitiansing mengangkat kakinya dan menginjak bahu kanannya. Retakan. Bahu kanan pemuda Shuro itu juga remuk. Lengan kanannya patah. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya gemetar. Dia berteriak dengan suara serak. Ah! Bajingan! Kamu mati! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu! Jitiansing menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Kamu terlalu berisik. Dengan itu, dia mengusir pemuda Shuro itu. Bam! Pemuda Shura menabrak dinding dan terbang lebih dari 30 meter. Dia mendarat di jalan di luar penginapan dan jatuh ke dalam salju tebal. Dia pingsan di tempat. Dia berbaring tak bergerak di salju. Dia benar-benar mati. Di lobi, Jitiansing duduk di sudut dengan ekspresi tenang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adegan yang mengejutkan dan menakjubkan itu sesederhana meminum air baginya. Setelah duduk, dia melirik pemilik penginapan di kerumunan dan menunjuk ke arah Dasyong dan Ahluo. Minta kompensasi penginapan kepada mereka. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan terus minum. Dia tampak keren dan acuh tak acuh. 1052 Setelah menonton pertunjukan, banyak iblis diam-diam meninggalkan penginapan karena takut mendapat masalah. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang di lobi telah pergi. Anggota klan iblis yang tersisa semuanya minum anggur dalam diam. Mereka berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka tidak berani membuat suara apapun. Beruang yang kokoh dan jujur pergi untuk membahas kompensasi dengan pemilik penginapan. Ahluo menatap Jitiansing sebentar, ragu sejenak, lalu berjalan ke arahnya dan berdiri diam. Kakak, terima kasih atas bantuanmu barusan. Dia membungkuk pada Jitiansing dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Jitiansing mengangkat kelopak matanya, meliriknya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan apa-apa. Jangan sebutkan itu. Ahluo tertegun sejenak, lalu matanya menunjukkan kekaguman. Dia berkata, Kakak, kamu benar-benar mulia. Kamu pasti seorang master tersembunyi yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, kan? Jitiansing tidak menjawab dan tidak mau memperhatikannya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan informasi yang dia inginkan, jadi dia tidak ingin terlibat dengan orang lain. Dia bangkit dan hendak pergi. Saat ini, B.R. telah selesai berurusan dengan kompensasi. Dia bergegas menghalangi jalannya dan mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kakak, terima kasih atas bantuanmu. Aku sangat berterima kasih. Jitiansing tidak mengatakan apa-apa. Dia mengabaikan mereka dan berjalan ke lantai dua penginapan untuk beristirahat di kamarnya. Saat ini, B.R. ragu-ragu sejenak dan berteriak, Saudaraku, tolong tunggu. Jitiansing berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Apa masalahnya? B.R. menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, Saudaraku, aku baru saja mendengar mereka berbicara tentang pria yang lengannya patah olehmu. Dia tampaknya adalah putra seorang bangsawan di kota. Saya tahu Anda kuat dan tidak akan takut akan balas dendam mereka. Tapi naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Jika mereka datang kepadamu untuk membalas dendam, itu akan merepotkan. Jitiansing mengerti apa yang dia maksud. Dia menganggup dan berbalik untuk berjalan melalui lobi menuju gerbang. Dalam sekejap mata, dia menghilang dalam angin dan salju di luar gerbang. B.R. dan Ahluo saling memandang dan buru-buru meninggalkan penginapan untuk mencari tempat tinggal lain. Setelah kejadian ini, mereka tidak bisa tinggal di penginapan dan hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Ras iblis selalu dingin dan tidak berperasaan. Mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain dan peduli dengan hidup dan mati orang lain. Jika Jitiansing tidak menyelamatkan mereka, B.R. tidak akan memperingatkan Jitiansing. Singkatnya, di tanah penderitaan yang tandus ini, hal yang paling tidak berharga adalah hidup. Jitiansing menantang angin dan salju untuk meninggalkan penginapan. Dia menemukan sebuah rumah tua di sebelah timur kota dan diam-diam menetap. Seperti yang dikatakan Dasyong, dia tidak takut dengan balas dendam pemuda klan Surah. Dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah lagi dan menunda kompetisi arena. Setelah menetap di rumah tua itu, dia tinggal di kamarnya dan bermeditasi dalam kehaningan. Waktu berlalu dengan tenang, hari demi hari berlalu. Dalam empat hari ini, kota Gunung Putih menjadi semakin hidup. Banyak pemuda klan iblis dari berbagai suku memasuki kota Gunung Putih. Ada juga beberapa pasukan penjaga kota dan sekelompok penjaga dari keluarga berpengaruh, terus-menerus mencari keberadaan Jitiansing. Jelas, orang-orang ini dikirim oleh pemuda klan Surah untuk membalas dendam pada Jitiansing. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali di hari kelima, langit masih mendung. Angin yang menusuk tulang bertiup dan salju turun seperti bulu angsa. Semua orang di kota bergegas ke Alun-Alun di tengah kota. Mereka berkumpul di sekitar Alun-Alun, menunggu untuk menonton pertunjukan. Hari ini adalah hari kompetisi arena. Jenius muda dari berbagai suku akan bersaing dalam seni bela diri di bawah pengawasan ribuan orang. Seratus orang terakhir akan dipilih sebagai pengawal pribadi orang suci. Segera, 20 hingga 30 ribu orang dari klan iblis berkumpul di Alun-Alun, yang radiusnya seribu meter. Di tengah Alun-Alun, ada arena tinggi dengan radius seratus meter. Arena itu terbuat dari batu berwarna coklat tua, dikelilingi oleh pilar dan pagar batu berbentuk lingkaran. Empat patung dewa iblis ganas berdiri di empat penjuru. Lebih dari 80 penjaga elit mansion tuan kota berdiri tak bergerak di sekitar arena, mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang. Tidak ada yang berani mendekati arena. Tidak butuh waktu lama bagi para iblis muda dari berbagai suku untuk tiba di Alun-Alun. Sekitar 600 pemuda jenius tersebar di antara kerumunan. Mereka semua memandangi arena dengan ekspresi rumit, berpikir dalam hati. Salju turun dari langit, dan suasana di arena terasa dingin dan muram. Kompetisi arena hari ini sangat sengit. Meskipun setan-setan muda ini adalah jenius dari suku mereka, mereka tidak bisa tidak merasa gugup dan khawatir menghadapi begitu banyak musuh yang kuat. Di sudut barat laut Alun-Alun, ada iblis muda yang dikelilingi oleh empat penjaga. Wajah orang ini terluka, dan lengannya terkulai lemah. Lengannya kaku seperti tongkat kayu, dan dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dia melihat sekeliling dengan marah. Matanya yang tajam menyapu kerumunan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Seorang penjaga di sampingnya buru-buru menasihati, Tuan muda Arnold, tubuhmu lebih penting. Kembalilah ke mansion dan sembuhkan lukamu. Anda tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi arena hari ini. Ini adalah perintah jenderal. Pemuda muda klansura bernama Arnold memelototi penjaga dengan marah dan berkata dengan suara rendah, Omong kosong. Aku terluka seperti ini. Bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Saya mencari bajingan bernama Wulong. Dia berani mematahkan lenganku. Hari ini, saya harus menemukannya dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Huh, dia berani bertarung denganku. Jika saya dapat menemukan nama dan informasinya dari penjaga kota, saya pasti dapat menemukannya. Penjaga lain berbaju hitam mencoba membujuknya dengan suara rendah, Tuan muda Arnold, pria itu melukaimu. Mungkin dia sudah melarikan diri dari kota Baisan. Arnold melengkungkan bibirnya dan mencibir, Huh, ayah saya sudah memberitahu komandan penjaga kota yang menjaga gerbang kota. Bagaimana anak itu bisa melarikan diri dari kota Gunung Putih? Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Apalagi ayah saya telah meminta komandan penjaga kota untuk menyelidiki anak itu. Namanya Wulong, dan dia berasal dari suku Kristal Darah. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Hari ini, dia pasti akan muncul. Aku akan menemukannya segera. Penjaga berbaju hitam berbisik, Tuan muda Arnold, ini alun-nalun di kota. Puluhan ribu orang menonton. Jangan bertindak gegabuh. Terlebih lagi, jika kamu membunuh anak itu di depan semua orang, itu akan mempengaruhi kompetisi arena. Maka, tidak akan ada habisnya. Saya mendengar bahwa komandan iblis Barbar Surga akan datang secara pribadi. Kamu harus sabar. Arnold menunjukkan senyum kejam dan berkata dengan bangga, Tentu saja, saya tahu itu. Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Saya sudah mengatur agar Muren mengambil tempat saya di kompetisi arena. Saat waktunya tiba, lawanku adalah Wulong. He he, saya akan menunggu pertunjukan yang bagus. Aku akan melihat Muren mematahkan semua tulang di tubuh anak itu dan mengubahnya menjadi cacing berkaki lembut. Keempat penjaga mendengarnya dan mencibir dengan bangga. Mereka buru-buru menyanjungnya. Tuan Muda Arnold memang bijak. Ini rencana yang bagus. He he, Muren adalah komandan penjaga paling elit dari rumah jenderal. Dia berada di tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Anak itu akan mati dengan mengenaskan. 10.053 Ketika Jitiansing tiba di Alun-Alun di tengah kota, dia tidak menonjolkan diri dan tidak ada yang tahu tentang dia. Dia datang agak terlambat. 30-40 ribu setan rakyat jelata telah berkumpul di Alun-Alun. Itu sangat padat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Sebagian besar dari ratusan jenius dari suku berbeda yang akan berpartisipasi dalam kompetisi telah tiba di Alun-Alun dan menunggu di kerumunan. Setelah beberapa saat, dua pria iblis parubaya, yang berpakaian bagus dan kuat, melangkah ke arena di tengah Alun-Alun. Pria kekar terkemuka mengenakan jubah panjang dengan benang emas dan mahkota persegi bertatahkan permata. Dia memegang tongkat sepanjang 1 meter di tangannya. Saat dia melangkah ke arena, semua warga sipil di Alun-Alun membungkuk padanya dan berteriak, Salam, Gubernur. Pria parubaya di belakang White Mountain City Lord mengenakan baju besi ungu tua dan memiliki janggut putih. Dia tinggi dan kuat, dengan aura pembunuh berdarah besi di sekelilingnya. Jelas bahwa dia adalah seorang jenderal yang berpengalaman. Warga sipil di Alun-Alun membungkuk lagi dan berteriak, Salam, Jenderal Gley. Rupanya, dia adalah salah satu orang terkuat di White Mountain City, Jenderal Gley dari pasukan iblis. Mereka berada di level yang sama. Satu berada di Sky Origin Stage LV 7, sedangkan yang lainnya berada di Sky Origin Stage LV 8. Namun, mereka sudah menjadi orang terkuat di White Mountain City. Setelah Gubernur dan Jenderal Gley melangkah ke arena, mereka berdiri diam di tengah arena. Gubernur berkata dengan suara nyaring, semuanya, Yang Mulia Raja Iblis akan memilih pengawal pribadi untuk Yang Mulia Orang Suci. Hari ini, hasilnya akan diputuskan di Kota Gunung Putih. Ini kehormatan saya, dan juga kehormatan Kota Pegunungan Putih. Sebentar lagi, semua orang akan melihat lebih dari 600 pemuda jenius dari berbagai suku bertarung di arena. Hari ini, kami merasa terhormat untuk menyambut Demon General ketiga kami, Lord Sky Barbarian Demon General. Saat Gubernur selesai berbicara, puluhan ribu warga sipil iblis di Alun-Alun bersorak dan berteriak. Jenderal Gley melangkah maju dan memberi isyarat agar kerumunan itu diam. Dia berkata dengan suara nyaring, Lord Sky Barbarian Demon General akan bertanggung jawab atas kompetisi hari ini. Gubernur akan bertanggung jawab dan saya akan menjadi pengawas. Sekarang, tolong sambut kedatangan Sky Barbarian Demon General. Setelah itu, Jenderal Gley dan wali kota White Mountain City berdiri dengan hormat di atas arena. Mereka berbalik untuk melihat ke utara dan membungku untuk memberi hormat. Puluhan ribu orang di Alun-Alun juga membungku ke arah utara. Di bawah tatapan semua orang, awan hitam tebal terbang dari langit utara. Awan iblis memadat menjadi wajah iblis yang besar. Itu terbang ke tepi Alun-Alun secepat kilat dan berhenti di sana. Suwa! Awan iblis berubah menjadi pria jahat dengan empat sayap dan enam lengan. Tingginya lebih dari sepuluh kaki dan memiliki empat sayap dan enam lengan. Dia tinggi dan kokoh seperti beruang. Ada satu mata di dahinya, membuatnya terlihat sangat ganas dan menakutkan. Dia memandang rendah ke arah puluhan ribu setan di Alun-Alun. Kabut hitam dan ki iblis melonjak ke seluruh tubuhnya, memancarkan udara yang agung dan mendominasi. Puluhan ribu rakyat jelata iblis di Alun-Alun semua tampak sangat fanatik ketika mereka berteriak, Selamat datang, Jenderal Iblis Barbar Tuan Surga. Ji Tianxing terjepit ke dalam kerumunan dan tidak mencolok. Dia menatap sky barbarian di menjeneral dalam diam. Wajahnya tanpa ekspresi dan matanya suram. Niat membunuh yang kuat melonjak di dalam hatinya. Setelah setengah tahun, Jenderal Iblis Barbar Langit masih tampak sama seperti sebelumnya. Auranya bahkan lebih kuat dan kekuatannya meningkat. Ji Tianxing diam-diam menebak bahwa perubahan kekuatan Jenderal Iblis Barbar Langit mungkin ada hubungannya dengan pembaptisan mata air suci. Pada saat ini, Jenderal Iblis Barbar Langit berkata dengan suara gemuruh, Ben Suai akan secara pribadi mengawasi kompetisi arena hari ini. Saya jamin itu akan adil. Saya harap semua orang akan tampil baik dan mengalahkan lawan yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia mendarat di sebuah menara tinggi di tepi alun-alun. Menara batu hitam yang tingginya 200 kaki adalah tempat peristirahatan yang telah diatur oleh kediaman wali kota untuk Jenderal Iblis Barbar Langit. Duduk di aula di lantai atas menara batu, orang dapat dengan jelas melihat seluruh alun-alun dan segala isinya. Jenderal Iblis Barbar Langit terbang ke menara dan memasuki aula di lantai paling atas. Sudah ada hidangan dan gadis iblis muda di aula untuk dinikmati dan dimainkan oleh Jenderal Iblis Barbar Langit. Namun, puluhan ribu orang di alun-alun tidak mengetahuinya. Mereka berpikir bahwa Jenderal Iblis Barbar Langit sedang mengawasi segala sesuatu di alun-alun dari atas menara. Darah semua orang mendidih saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Kekaguman mereka terhadap Jenderal Iblis Barbar Langit seperti sungai yang begelombang. Setelah sekian lama, suasana yang ramai dan bising akhirnya meredah. Sebagai tuan rumah kompetisi arena, wali kota White Mountain City mulai mengumumkan peraturan kompetisi. Dia tampak husyuk dan husyuk saat dia berkata dengan nada husyuk dan bermartabat, dalam kompetisi arena ini, lawan akan ditentukan dengan undian. Pemenangnya akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Pada akhirnya, seratus pemenang teratas akan dipilih sebagai pengawal pribadi saintes. Selama kompetisi arena, semua senjata diperbolehkan, tetapi hewan peliharaan dan kekuatan eksternal lainnya tidak diperbolehkan. Cedera tidak dilarang, tetapi tidak ada kematian yang diperbolehkan. Saat lawan mengaku kalah, kamu harus segera berhenti menyerang. Jika tidak, kamu akan dihukum oleh Jenderal Gley. Dengan itu, wali kota White Mountain City melambaikan tangannya dan mengeluarkan 660 slip giok putih, yang melayang di udara. Jenderal Gley, tolong undian untuk menentukan lawanmu. Jenderal Gley tidak ragu. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan ratusan lampu hitam, yang membagi 660 slip giok menjadi 330 bagian. Ada dua slip batu giok di masing-masing bagian, yang mencatat nama dan informasi identitas kedua setan muda itu. Pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi lawan. Jenderal Gley menyerahkan 330 slip giok kepada wali kota White Mountain City. Wali kota White Mountain City mengeluarkan slip giok secara acak, membuka dua slip giok, dan membacakan dua nama. Putaran pertama kompetisi dimulai sekarang. Babak pertama, Yu Wen San melawan Yang Ji Huo. Kedua iblis muda itu jelas tertegun ketika nama mereka dipanggil. Kemudian, mereka dengan cepat berlari ke arena dengan hati cemas. Keduanya datang ke arena dan berdiri seratus kaki dari satu sama lain. Mereka saling memandang dengan permusuhan dan semangat juang yang kuat. Wali kota White Mountain City dan Jenderal Gley mundur ke sudut arena, mengambil posisi menonton dan mengawasi pertempuran. Mengikuti teriakan keras Jenderal Gley, mulai, kedua pemuda dari klan iblis di arena segera melepaskan kekuatan penuh mereka, menampilkan teknik rahasia mereka dan melancarkan serangan sengit satu sama lain. Keduanya memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari Origin Core Stage. Tubuh mereka melonjak dengan gas hitam dan cahaya berdarah, dan semangat juang mereka melonjak. Tubuh mereka berubah menjadi bayangan saat mereka bola balik di arena, terus-menerus menyerang dan membunuh satu sama lain. Bang, 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 bang. Suara tabrakan tidak ada habisnya, dan suara gemuruh yang teredam bergema di langit. Puluhan ribu orang di alun-alun menatap arena tanpa berkedip. Mereka terpesona oleh pemandangan itu, dan mereka terus bersorak dan bertepuk tangan. Jitian Singh, di sisi lain, berdiri diam di tengah kerumunan tanpa ekspresi di wajahnya. 1054 Dalam waktu kurang dari 15 menit, hasil pertarungan antara dua pemuda iblis telah diputuskan. Keduanya mengalami luka berat, tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka tampak sengsara. Kekuatan mereka juga sangat lemah. Pemuda iblis yang kalah, khususnya, kedua kaki dan salah satu lengannya patah. Dia mengerang kesakitan saat dia berbaring di arena. Namun, tidak ada yang bersimpati dengan yang kalah. Semua orang bersorak untuk pemenang. Setelah gubernur kota Gunung Putih mengumumkan hasilnya, pemenang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dia mundur dari arena untuk memulihkan diri. Pecundang yang terluka parah mengertakan gigi dan berjuang untuk bangun. Dia membawa hati yang penuh penghinaan dan kekecewaan saat dia meninggalkan arena dengan ekspresi muram. Kemudian, gubernur kota Gunung Putih mengeluarkan dua slip batu giok lagi dan mengumumkan dua nama lagi. Babak kedua dimulai. Dua pemuda iblis lainnya melangkah ke arena dan memulai pertempuran sengit. Pertempuran ini memakan waktu lebih sedikit. Hanya butuh waktu seratus napas pendek untuk menentukan pemenangnya. Kemudian, babak ketiga, babak keempat, dan babak kelima dimulai. Waktu berlalu dengan tenang. Para pemuda dari klan iblis yang bertarung di arena mengubah pasangan demi pasangan. Hampir setiap pertempuran kejam dan berdarah. Kedua iblis muda itu akan mencoba yang terbaik dan menggunakan segala macam metode untuk mengalahkan satu sama lain. Suara tabrakan dan ledakan yang teredam terdengar terus-menerus, bergema di udara di atas alun-alun. Enam jam penuh berlalu. Jitiansing telah mengamati pertarungan antara lebih dari seratus pasang pemuda klan iblis, dan telah berhasil mempelajari lusinan gerakan seni bela diri dan teknik rahasia. Dia hanya perlu menggunakan kekuatan iblis di tubuh olong untuk melakukan gerakan dan keterampilan rahasia ini. Kemudian, dia bisa melepaskan kekuatan ahli alam asal langit. Ini sudah cukup baginya untuk mengalahkan semua kontestan. Lagi pula, hanya beberapa dari enam ratus pemuda iblis yang telah mencapai alam asal langit. Dia tidak ingin menjadi yang pertama atau beberapa yang teratas. Dia hanya ingin masuk seratus besar dan menjadi pengawal pribadi orang suci. Jika penampilannya terlalu luar biasa, dia akan menarik perhatian komandan iblis barbar surga. Segera, lebih dari sepuluh pasang pemuda iblis melangkah ke arena dan hasilnya diputuskan. Akhirnya, giliran Jitiansing. Wali kota White Mountain City mengumumkan dengan lantang, pertandingan ke-198, Olong versus Hongshan. Bersamaan dengan suaranya yang jatuh, seorang pria kekar yang tingginya hampir 6 meter dan setinggi gunung daging berjalan keluar dari kerumunan, dan dia naik ke arena dengan langkah kaki yang sangat berat. Tubuh orang ini sangat besar dan ditutupi otototot yang menggembung. Dia tampak seperti binatang bermutasi. Dia bertelanjang dada dan hanya memiliki rok kulit binatang yang longgar di pinggangnya. Dia membawa dua palu besi hitam pekat di punggungnya. Orang ini adalah lawan Jitiansing, Hongshan. Seorang jenius muda yang memiliki kekuatan ilahi bawaan dan kekuatan di tingkat ke-8 tahap inti asal. Dia berjalan ke ring dan berdiri diam. Dia melepas dua palu batu kilangan dari punggungnya dan mencari lawannya dengan mata merah darah. Jitiansing berjalan melewati kerumunan tanpa ekspresi dan melangkah ke atas ring dengan acuh-ta'acuh. Ketika dia berdiri di hadapan Hongshan, Hongshan tiba-tiba membuka mulutnya yang lebar, menunjukkan seringai menghina. He he, nak, kamu benar-benar terlalu kecil. Kakek, aku, bisa menghancurkanmu menjadi daging cincang dengan satu pukulan paluku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, maka dengan patuh mengaku kalah pada kakek. Puluhan ribu penonton di sekitar ring tertawa terbahak-bahak dan mengejek olong. Sejauh menyangkut semua orang, hasilnya sudah ditentukan berdasarkan penampilan dan kekuatan kedua orang ini. Semua orang bisa menebak bahwa setelah mereka berdua bertukar lebih dari sepuluh gerakan, naga hitam pasti akan dipukul ke tanah oleh Hongshan dan dipukuli sampai kencing di celana. Namun, Jitiansing berdiri di atas ring tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak tertarik untuk melihat Hongshan, dan dia tetap diam. Ahluo dan Dasiong berdiri bersama di kerumunan di Alun-Alun. Mereka menatap sosok Jitiansing dan diam-diam berkomunikasi melalui transmisi suara. Dasiong, cepat lihat. Orang itu benar-benar datang. Dia juga berpartisipasi dalam pemilihan penjaga pribadi orang suci. Ahluo, meski kekuatan orang itu sangat kuat, masih sulit dikatakan apakah dia bisa mengalahkan orang besar itu. Mengapa kamu peduli tentang itu? Kemenangan atau kekalahan adalah urusannya. Apakah dia bisa menjadi pengawal pribadi orang suci adalah urusannya sendiri? Jangan khawatir tentang itu. Ahluo, lagi pula, dia menyelamatkan kita. Saya masih berharap dia bisa menang dan menjadi penjaga pribadi orang suci di masa depan. Kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Di kerumunan di sisi barat laut Alun-Alun, Tuan Muda Arnold dikelilingi oleh empat penjaga. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Arnold sangat pucat. Matanya menyemburkan api saat dia menatap Jitiansing di atas ring dan mengutupnya dengan marah. Bajingan kecil terkutup, bajingan ini benar-benar bersembunyi. Dia baru muncul hari ini setelah bersembunyi begitu lama. Dia meninggal, sebentar lagi, bila akan menghancurkannya menjadi daging cincang dan membiarkannya merasakan hancur berkeping-keping. Setelah kompetisi selesai, aku akan mengambilnya kembali, membiarkan ayahku mengambil jiwanya, dan menyiksanya sampai mati. Penjaga di sebelahnya berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Arnold, saya khawatir itu tidak tepat. General Gley sangat sibuk. Setelah kompetisi selesai, dia masih harus menemani Demon Commander. Saya tidak peduli. Tuan Muda Arnold menegakkan lehernya dan berteriak dengan marah, Saya telah tinggal di White Mountain City selama lebih dari 20 tahun, dan tidak ada yang berani menyentuh saya. Dia berani mematahkan lenganku, jadi aku akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hari itu, aku pergi sendirian dan tidak membawamu bersamaku. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Jika kalian berempat berani berbicara omong kosong lagi, aku akan memotongmu dan memakanmu. Kempat penjaga itu sangat ketakutan sehingga mereka menciut dan diam karena takut, tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, penguasa kota Gunung Putih di atas ring berteriak keras dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Hampir bersamaan dengan suara ini terdengar, Jitian Singh, yang acuh tak acuh dan tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat ke lopak matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Wuss! Dia tiba-tiba pindah. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya berwarna darah dan bergegas ke Hong San secepat yang dia bisa. Tidak ada gerakan rumit atau gerakan berlebihan. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya, melepaskan cahaya darah merah gelap, dan dengan keras meninju dada Hong San. Kekuatan dan kecepatan pukulan ini telah mencapai batas tahap inti asal. Itu sangat cepat sehingga seperti kilatan lampu merah. Hong San, yang sebesar gunung, tidak punya waktu untuk bereaksi atau menghindar sebelum dia terkena pukulan ini. Bang! Dengan ledakan tumpul, kepalan berwarna darah itu tiba-tiba mekar. Hong San, yang tingginya hampir 20 kaki dan sebesar rumah, tiba-tiba terpelintir dan berubah bentuk. Dia terbang mundur dengan darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Dia berguling lebih dari selusin kali di udara, menggambar busur, dan memercikkan darah iblis ke seluruh langit. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah sepuluh kaki jauhnya. Celepuk! Hong San menabrak lantai ring dan tidak lagi bergerak. Dia pingsan di tempat. Kompetisi baru saja dimulai, dan berakhir hanya dalam waktu singkat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kompetisi terpendek dan paling mengejutkan hari ini. Puluhan ribu warga sipil iblis di alun-alun semuanya tertegun dan membatu di tempat saat mereka menatap Jitian Sing. 1055 Ahluo dan Dasiong, yang berada di kerumunan, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Terlalu menakutkan, Hong San benar-benar dikirim terbang dengan satu pukulan. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Sepertinya dia pasti akan menjadi pengawal pribadi orang suci. Keduanya terkejut sampai-sampai detak jantung mereka semakin cepat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di kerumunan di sudut barat laut alun-alun, Arnold juga menatap dengan ngeri, matanya penuh ketidakpercayaan. Sesaat kemudian, dia kembali sadar dan wajahnya membiru karena marah, matanya melonjak karena marah. Bajingan, apakah kekuatannya telah mencapai tahap asal langit? Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia masuk seratus besar dan menjadi pengawal pribadi saintes. Saya harus memberitahu ayah saya untuk membiarkan Muren tampil di babak berikutnya. Aku harus mengalahkan bajingan kecil itu di tempat. Dia bergumam dengan cemas, menggertakkan giginya dengan kebencian terhadap Jitian Sing. Pada saat ini, penguasa kota Gunung Putih dengan lantang mengumumkan hasilnya. Jitian Sing berjalan menuruni ring dengan ekspresi acuh-ta'acuh di tengah sorak-sorai dan seruan penonton. Hongshan, yang pingsan di tanah, juga dibawa turun ring oleh penjaga istana Tuan Kota. Selanjutnya, penguasa kota Gunung Putih membacakan nama-nama pemuda iblis satu demi satu. Delapan jam kemudian, tirai malam turun. Babak pertama turnamen arena akhirnya berakhir. Separuh dari 660 pemuda iblis berhasil maju, sementara separuh lainnya tersingkir. Meskipun tirai gelap malam menyelimuti White Mountain City, lusinan obor menyala di sekitar alun-alun seperti mercusuar, menerangi seluruh alun-alun. Turnamen arena berlanjut. Penguasa kota Gunung Putih melambaikan tangannya dan mengirimkan 330 slip diok kepada General Gley untuk undian putaran kedua. General Gley merilis ratusan lampu darah dan dengan cepat membagi lebih dari 300 slip diok menjadi 165 eksemplar, menyelesaikan undian. Kemudian, penguasa kota Gunung Putih mengumumkan dengan suara bermartabat, putaran kedua turnamen arena dimulai. Babak pertama. Dua pemuda iblis yang namanya dipanggil melangkah ke atas ring satu demi satu dan mulai bertarung. Ji Tian Xing berdiri diam di tengah kerumunan, diam-diam menyaksikan pertarungan di atas ring dan mengamati gerakan para pemuda iblis. Dalam sebulan terakhir, dia menjadi semakin akrab dengan ras iblis. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang atribut kekuatan ras iblis, karakteristik seni bela diri mereka, dan cara untuk memecahkannya. Alasan mengapa dia ingin mencuri teknik mereka adalah untuk mempersiapkan masa depan. Karena dia sangat yakin bahwa dalam waktu dekat, dia harus melawan ras iblis sampai mati. Semakin dalam pemahamannya tentang ras iblis, semakin besar peluangnya untuk memenangkan pertempuran yang menentukan di masa depan. Tanpa sadar, hari sudah larut malam. Dalam enam jam, lebih dari sembilan puluh pasang pemuda dari klan iblis bertarung satu sama lain di atas panggung, dan hasilnya diputuskan. Pada tengah malam, akhirnya giliran Jitiansing. Penguasa kota-kota Gunung Putih mengumumkan dengan lantang, pertandingan ke-120, Olong versus Anyu. Jitiansing segera keluar dari kerumunan dan melangkah ke atas panggung, berdiri di sana. Sebelumnya, adegan dirinya meninju Gunung Fei Hong telah meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang, membuat semua orang mengingatnya. Sekarang setelah dia muncul lagi, puluhan ribu orang di alun-alun segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan antisipasi saat mereka saling berbisik. Kemudian, seorang pria iblis yang mengenakan baju besi hitam dan helm hitam, membawa pedang berat di punggungnya, melangkah ke atas ring. Pria ini tinggi dan kuat, memancarkan niat membunuh yang dingin, seperti senjata berbentuk manusia, menunjukkan aura yang sangat berbahaya. Sayangnya, helmnya menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata ungu tua. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Puluhan ribu orang di alun-alun semuanya melihat Jitian Singh, jadi tidak ada yang memperhatikan pria berbaju sirah bernama An Yu. Namun, ketika Jitian Singh melihat An Yu memasuki arena, dia mengerutkan kening dan sedikit keraguan muncul di matanya. Berengsek, dari suku manakah jenius muda ini? Apakah dia sudah mencapai Sky Origin Stage Level 6? Itu tidak mungkin. Di antara ratusan setan muda dalam kompetisi, yang paling kuat hanya di tahap asal langit tingkat 1 atau tingkat 2. Setan di Sky Origin Stage Level 6 cukup kuat untuk menjadi raja di suku kecil, dan jenderal iblis di medan perang. Pasti ada yang salah dengan orang ini. An Yu telah menggunakan semacam harta rahasia untuk menyembunyikan tingkat kultifasinya, sehingga para pembudidaya tahap asal langit yang normal tidak dapat melihatnya. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dari deteksi jiwa Jitian Singh. Jitian Singh menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia menatap An Yu dengan waspada, memikirkan bagaimana menghadapinya. Pada saat ini, An Yu berjalan sejauh 30 meter darinya dan menatapnya dengan dingin. Dia mengirim pesan kepadanya, Nak, kematianmu akan datang. Aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu di depan semua orang dan mengubahmu menjadi cacing yang lemas. Saya akan membiarkan Anda merasakan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Jitian Singh mengerutkan kening dan mengirim pesan ke An Yu, Kamu kenal aku. Apakah kita memiliki dendam terhadap satu sama lain? Cibiran kejam dan mengejek muncul di mata An Yu saat dia mengirim transmisi suara, Hahaha. Kamu akan mengerti begitu kamu turun dari arena. Anda hanya bajingan dari suku kecil. Beraninya kebersikap begitu kejam di White Mountain City. Anda mencari kematian. Anda telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda miliki. Anda harus mencuci leher Anda dan menunggu kematian Anda. Mendengar kata-kata An Yu, Jitian Singh akhirnya mengerti dan membenarkan tebakannya. Jadi begitu, An Yu ini benar-benar ahli dalam penyamaran. Dia pasti ada di sini untuk membalaskan dendam pria muda klan surah itu. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di matanya. Saat ini, gubernur kota Gunung Putih berkata dengan lantang, Pertempuran dimulai sekarang. Tunggu, Jitian Singh tidak menyerang. Dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak, Menyelah kata-kata Tuan Kota Gunung Putih. Tiba-tiba, gubernur kota Gunung Putih, Jenderal Gelai, dan An Yu memandangnya dengan dingin. Puluhan ribu orang di alun-alun juga terdiam dan memandangnya dengan bingung. Jitian Singh menunjuk ke arah An Yu dan berkata tanpa ekspresi, Gubernur, Jenderal, ada yang salah dengan An Yu. Dia bukan salah satu jenius muda yang berpartisipasi dalam pertempuran. Dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang dan mengungkap identitas An Yu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Jenderal Gelai. Diam. Jenderal Gelai berteriak dengan nada bermartabat. Dia melepaskan aura yang kuat dan menekan Jitian Singh. Semua peserta arena kompetisi kali ini adalah para pemuda jenius dari berbagai suku, dan mereka memiliki dokumen dan token dari sukunya masing-masing. Selanjutnya, Jenderal ini dan Tuan Kota juga telah menyaring mereka dengan hati-hati. Kesalahan ceroboh. Anda berani mempertanyakan identitas lawan Anda. Anda menantang martabat Gubernur dan saya. Gubernur Kota Gunung Putih juga menatapnya dengan dingin dan berteriak, Blunder. Jika Anda takut, maka akui kekalahan dan menyerahlah sekarang. Jangan merusak persaingan. Heaven Barbaric Demon General sedang mengawasi pertempuran. Jika Anda terus mengganggu saya, saya akan menghukum Anda. Ketika Jitian Singh melihat reaksi Jenderal Gelai dan Gubernur Kota Gunung Putih, dia langsung mengerti segalanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Hehehe, keduanya jelas tahu bahwa ada yang salah dengan identitas An Yu dan ingin menutupinya. 1056 Jitian Singh mencibir di dalam hatinya, dan niat membunuhnya meningkat. Namun, karena Komandan Iblis Barbar Langit ada di sini, dia harus menahan amarahnya dan berhenti memikirkannya. Jika dia mempermasalahkannya, itu pasti akan menarik perhatian Komandan Iblis Barbar Langit. Pada saat itu, Komandan Iblis Barbar Langit mungkin mengetahui identitasnya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Gubernur Kota Gunung Putih, Gubernur, saya tidak berniat merusak kompetisi. Silakan lanjutkan. Gubernur Kota Gunung Putih dan Jenderal Gelai saling memandang dan mencibir. An Yu juga mencibir dan mencibir pada Jitian Singh. Hehehe. Bajingan kecil, kamu terlalu naif. Kota Gunung Putih adalah milik Jenderal dan Gubernur. Cacing rendahan sepertimu hanya bisa menunggu untuk disembelih. Anda pasti akan mati. Jitian Singh menatapnya tanpa ekspresi, dengan sentuhan kasihan di matanya. Sungguh pria yang bodoh dan menyedihkan. Di sudut barat laut Alun-Alun, Arnold dikelilingi oleh empat pengawal. Dia tersenyum dingin, alisnya menari gembira. Hahaha, Screen Blade ada di sini. Pria itu jelas ketakutan. Dia ketakutan setengah mati. Dia benar-benar bodoh sampai ekstrim. Dia sebenarnya ingin mengungkap identitas Screen Blade di depan semua orang. Ini terlalu menggelikan. Udik desa yang malang ini tidak tahu tentang identitas dan kekuatanku. Kota Pegunungan Putih adalah wilayah rumah Jenderal. Keempat pengawal itu juga mengungkapkan cibiran sombong. Mereka buru-buru menyanjung Anuo dan menyanjungnya. Di arena, Gubernur Kota Pegunungan Putih dan Jenderal Gelai keduanya mundur ke sudut. Kompetisi dimulai. Bajingan kecil, patuh dan biarkan aku menghancurkanmu. Wajah An Yuganas saat dia mencibir. Tubuhnya berubah menjadi aliran gas hitam dan melesat ke arah Jitiansing seperti bintang jatuh. Dia tidak menggunakan pedangnya yang berat. Sebaliknya, dia mengulurkan sepasang telapak tangan besar dan menamparkan ke arah Jitiansing dengan kisetan. Jitiansing berdiri diam dan menatapnya dengan dingin. Kisetan terakumulasi di dalam tubuhnya. Gubernur Kota Gunung Putih dan Jenderal Gelai ada di sana, dan Komandan Iblis Barbar Langit berada di menara tinggi di tepi alun-alun. Dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Sky Origin Stage. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Dia hanya bisa menggunakan sekitar 30% dari kekuatannya, yang berada di sekitar Sky Origin Stage Level 3. Ketika An Yuganas bergegas di depannya, melambaikan telapak tangannya dengan tak terkendali, dia akhirnya bergerak. Darah naga bangkit. Dia sengaja berteriak. Cahaya merah gelap menyembur keluar dari telapak tangannya dan membentuk naga darah sepanjang 10 meter, yang menyerang An Yiu. An Yiu sama sekali tidak menaruh serangan Jitiansing di matanya. Sosoknya melintas dan menghindari serangan itu. Telapak tangannya terus menyerang Jitiansing. Namun, pemandangan aneh muncul. Naga darah itu sangat cepat hingga benar-benar menembus telapak tangan An Yiu dan mengenai dada An Yiu. Menurut pendapat semua orang, kekuatan Jitiansing tidak lebih kuat dari kekuatan An Yiu. Dia hanya menemukan kelemahan An Yiu dan mampu memukulnya dalam satu gerakan. Dengan suara teredam, An Yiu diselimuti oleh cahaya darah dan terbang menjauh. Dia berguling di udara selama belasan kali. Darah ungu gelap menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Dia mendarat di arena sekitar 30 meter jauhnya. Untungnya, dia mengenakan baju besi hitam. Dia hanya terluka parah oleh naga darah. Jika dia tidak mengenakan baju sirah, dia akan dilumpuhkan oleh naga darah. Tiba-tiba, semua orang terkejut. Puluhan ribu rakyat jelata semuanya terkejut saat mereka memandang Jitiansing dengan tak percaya dan berteriak kaget. Penguasa Kota Gunung Putih dan Jendral Gelai juga tertegun. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Mereka tidak percaya bahwa ini benar. Arnold yang berada di tengah keramaian begitu heboh. Tapi sekarang, senyum di wajahnya membeku. Setelah beberapa saat, dia sadar. Wajahnya berubah suram. Dia berteriak dengan marah, itu tidak mungkin. Dia pasti telah mencoba peruntungannya dan secara kebetulan menemukan kelemahan pada Blatirai. Saat ini, An Yu berjuang untuk bangkit dari arena. Darah ungu tua mengalir keluar dari helmnya. Dia dalam keadaan menyesal. Dia tertegun oleh Jitiansing. Dia menatap Jitiansing dengan tak percaya. Matanya terbakar amarah. Dia bergumam, bagaimana dia bisa menyakitiku? Aku terlalu ceroboh. Dia menjadi lebih berhati-hati. Dia mencabut pedang berat di punggungnya. Memegang pedang berat dengan kedua tangan, dia menyerang Jitiansing lagi. Demonic Dragon Heaven Suttering Slash Kali ini, An Yu lebih pintar. Dia tidak mengenakan biaya pada Jitiansing. Dia mengangkat pedangnya yang berat dari jarak 30 meter dan menebas pedang hitam besar. Ang! Demonic Ki yang luar biasa terkondensasi menjadi naga iblis sepanjang 30 meter. Itu membawa kekuatan yang sangat keras saat menabrak kepala Jitiansing. Tiba-tiba, Demonic Ki di arena melonjak. Kabut hitam memenuhi langit dan badai dahsyat terbentuk. Jitiansing sudah siap, dan dia juga mengeluarkan pedang berat berwarna hitam pekat. Ini adalah pedang Heaven Origin Stage biasa. Itu adalah senjata iblis standar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Ketika tebasan penghancur surga naga iblis datang, dia memegang sarung di tangan kirinya dan gagangnya di tangan kanannya. Dia mengeluarkan pedang iblis dengan dentang. Tanpa diragukan lagi, itu adalah gaya menggambar pedang. Suara mendesing. Ketika pedang iblis ditarik keluar dari sarungnya, cahaya merah gelap sepanjang 30 meter melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Itu merobek kabut hitam yang menutupi langit. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, cahaya pedang merah darah yang sangat tajam dan ganas menebas secara diagonal dari bawah ke arah Molong dan Anyu. Adegan yang luar biasa muncul. Cahaya pedang berwarna merah darah menghindari tebasan penghancur surga naga iblis pada sudut yang sangat rumit dan menebas Anyu dengan kecepatan kilat. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Armor Anyu hancur di tempat. Kakinya juga terpotong oleh cahaya pedang berwarna merah darah. Darah iblis ungu tua berceceran di mana-mana. Tubuhnya dipotong setengah di tempat. Tubuh bagian atasnya utuh, tetapi kakinya dipotong. Darah berceceran di mana-mana, dan dia jatuh dengan keras di arena. Pada saat ini, tebasan penghancur surga naga iblis menebas dan menyelimuti sosok Jitiansing. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekatkan telinga, naga iblis sepanjang 30 meter itu menabrak tanah, menyebabkan seluruh arena bergetar. Kabut hitam yang mengerikan naik ke udara dan menyapu ke segala arah, memenuhi seluruh arena. Puluhan ribu orang klan iblis di alun-alun semuanya menatap arena dengan kaget. Mereka bahkan lupa berseru dan berdiskusi. Semua orang mengerti bahwa gerakan yang menghancurkan bumi seperti itu tidak mungkin disebabkan oleh ahli inti primal. Baik Olong dan An Yu di arena jelas merupakan ahli tahap asal surga. Namun, siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini? Kaki An Yu dipotong. Meskipun dia masih hidup, dia telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung dan menjadi orang yang tidak berguna. Bagaimana dengan Olong? Apakah tebasan penghancur surga naga iblis membunuhnya? Pertanyaan ini muncul di hati puluhan ribu orang. Mereka menunggu dengan cemas dan penuh harap untuk hasilnya. 1057 Setelah sekian lama, kabut iblis dan ki hitam di atas panggung akhirnya bubar. Semua orang melihat melalui langit malam dan akhirnya melihat pemandangan di atas panggung. Di bawah cahaya api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa An Yu terbaring di atas panggung dengan hanya tersisa separuh tubuhnya. Dia terbaring dalam genangan darah dengan pedangnya yang berat di sampingnya. Tubuhnya bergerak-gerak dan dia berteriak kesakitan. Ada selokan besar di tanah sekitar 30 meter darinya. Ada banyak batu pecah di tanah. Jitian Singh, yang mengenakan baju kulit hitam, berdiri di tengah panggung. Dia memegang pedang iblis hitam dengan kedua tangan. Dia juga terluka. Armor kulit di tubuhnya retak. Ada luka di dada dan lengannya. Darah iblis ungu tua terus mengalir keluar dan membasahi rambutnya. Tentu saja, dia hanya terluka ringan. Tubuhnya utuh dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan, dia sengaja dilukai agar tidak terlalu menarik perhatian dan kecurigaan. Jika dia tidak ingin terluka, An Yu, yang berada di Sky Origin Stage Level 6, tidak akan bisa melukainya sama sekali. Meski begitu, puluhan ribu orang di alun-alun masih kaget sampai tidak koheren. Mereka mengeluarkan sorakan dan teriakan yang menghancurkan bumi. Wow, ini tidak bisa dipercaya. Wu Long benar-benar menang. Ini terlalu menakutkan. Dia sebenarnya sangat kuat. Pertempuran ini pasti akan menjadi pertempuran paling seru malam ini. Dia benar-benar memblokir tebasan penghancur langit naga iblis dengan kekuatan yang mengerikan dan hanya terluka ringan. Ya Tuhan, aku tidak percaya mataku. Banyak orang dari klan iblis melambaikan tangan mereka dengan penuh semangat. Mereka berteriak dan berteriak untuk mengungkapkan keterkejutan dan keheranan di hati mereka. Di sudut panggung, wajah guru kota Gunung Putih dan Jenderal G. Lai menjadi sangat jelek. Mata mereka sedingin es. Mereka menatap sosok Jitian Singh dan berdiskusi secara diam-diam. Jenderal G. Lai, pasti ada yang salah dengan Wu Long ini. Bagaimana mungkin ada jenius muda yang begitu kuat di suku kristal darah? Mata Jenderal G. Lai suram. Dia berkata dengan dingin, Tuhan, tentu saja saya tahu ada yang salah dengan orang ini. Saya sangat jelas tentang kekuatan Muren. Wu Long ini hanya berada di Sky Origin Stage Level 3, tapi dia bisa mengalahkan Muren. Ini hanyalah keajaiban. Saya telah kehilangan bawahan terpercaya, jadi saya pasti akan membayarnya kembali 10 kali lipat. Tuhan kota, Wu Long pasti sudah mati. Saya pasti akan mengambil nyawa anjingnya dan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping. Wali kota White Mountain City buru-buru berkata, Jenderal G. Lai, harap tenang. Anda harus tetap tenang. Saat ini, itu adalah kompetisi arena. Seluruh kota sedang menonton. Selain itu, Demon Marshal juga ada di menara. Masalah ini tidak dapat dibesar-besarkan. Jika tidak, identitas Muren akan terungkap. Jika Lord Demon General menyelidiki masalah ini, tidak ada dari kita yang dapat memikul tanggung jawab. Jenderal G. Lai menganggup dan mentransmisikan suaranya, Tuan-tuan kota, jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku akan membiarkan bajingan kecil ini hidup lebih lama. Aku akan menghadapinya dengan benar setelah kompetisi arena pertarungan berakhir. Setelah keduanya menyelesaikan diskusi mereka, wali kota White Mountain City melangkah ke atas ring dan mengumumkan dengan lantang, Wulong memenangkan ronde ini. Setelah dia mengumumkan hasilnya, puluhan ribu orang di alun-alun menjadi semakin ribut. Jitiansing melirik An Yu dengan tatapan mengejek dan berjalan menuruni panggung. An Yu marah dan kesakitan. Dia menggertakkan giginya karena marah dan matanya hampir menyemburkan api. Kakinya patah dan dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia hanya bisa dibawa turun panggung oleh penjaga rumah wali kota. Di sudut barat laut alun-alun, Arnold, yang dikelilingi oleh empat penjaga, tercengang di tempat seolah-olah dia membatu. Dia melihat ke panggung dengan bingung dan bergumam dengan tatapan kusam. Tidak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bajingan kecil itu bisa mengalahkan Muren? Ada masalah. Dia harus mati. Dia harus mati. Apapun yang terjadi, aku akan mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping dan menggiling tulangnya menjadi abu. Arnold sangat marah hingga dia hampir mengamuk. Dia sangat marah sehingga matanya merah dan dia hampir kehilangan akal. Kompetisi arena berlanjut. Dua jam kemudian, putaran kedua kompetisi berakhir. 165 setan muda dimusnahkan. Termasuk Jitian Singh, 165 lainnya berhasil melaju ke babak ketiga. Wali kota White Mountain City mengeluarkan 165 slip giok dan memberikannya kepada General Gley untuk diundi. Di antara mereka, 164 orang harus saling bertarung berpasangan untuk menentukan pemenangnya. 82 orang yang menang akan menjadi pengawal pribadi Seingel. Hanya ada satu orang beruntung yang tidak perlu mengikuti kompetisi dan langsung maju menjadi pengawal pribadi Seingel. Putaran kompetisi ini berlanjut selama enam jam penuh. Lawan Jitian Singh adalah iblis muda di tingkat ke sembilan tahap inti asal. Setan muda ini terkejut dengan penampilannya sebelumnya dan sangat hormat dan takut padanya. Mereka berdua hanya bertukar satu gerakan ketika Jitian Singh meledakannya terbang dan melukainya. Putaran ketiga kompetisi berakhir keesokan paginya. 82 orang termasuk Jitian Singh dan orang yang beruntung, total 83 orang berhasil menjadi pengawal pribadi Seingel. Ketika wali kota White Mountain City mengumumkan hasilnya, alun-alun itu ramai dengan kegaduhan dan sorakan. Namun, kompetisi belum berakhir. Ada 100 tempat untuk penjaga pribadi Seingel. Saat ini ada 83 orang yang menjadi pengawal pribadi, dan masih ada 17 orang yang masih hilang. 17 orang ini akan dipilih dari 82 orang yang kalah. 82 orang yang telah dikalahkan akan terus berjuang sampai 17 orang terakhir muncul sebagai pemenang. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Jitian Singh dan yang lainnya. Dia dan 82 orang lainnya untuk sementara meninggalkan alun-alun di tengah kota. Mereka diatur untuk tinggal di istana bertingkat tiga yang terbuat dari batu hitam di tanah milik gubernur kota. Setiap orang diberi kamar. Setelah mereka memasuki ruangan, mereka mengedarkan energi mereka untuk menyembuhkan luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Lagi pula, setan-setan muda ini telah melalui beberapa putaran kompetisi arena. Mereka semua terluka dan lemah. Jitian Singh bermeditasi di kamarnya selama enam jam sebelum dia menyembuhkan lukanya dan memulihkan kekuatannya. Pada siang hari, 17 setan muda lainnya memasuki istana dan diatur untuk tinggal oleh para penjaga tanah milik gubernur kota. Seratus pengawal pribadi gadis suci akhirnya berkumpul. Seorang komandan perkebunan gubernur kota datang ke istana dan mengumumkan sebuah berita kepada semua orang. Hari ini, semua orang akan tinggal sementara di istana untuk memulihkan diri. Keesokan paginya, semua orang akan meninggalkan kota Gunung Putih dengan komandan iblis Barbar Surgawi dan menuju ke istana iblis Surgawi di pedalaman Gurun Utara. Ketika para iblis muda mendengar berita itu, mereka sangat gembira. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Jitian Singh juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia berpikir dalam hati, ini bagus. Saya akan dapat segera bertemu dengan gadis suci dan membuktikan identitasnya. Yao Yao, Yao Yao, apakah kamu benar-benar single of the demon? Sehari berlalu dengan cepat. Kompetisi arena telah berakhir. Alun-alun di tengah kota itu kosong. Namun, seluruh kota Gunung Putih masih tenggelam dalam kegembiraan dan kebisingan. Setan-setan di jalanan masih berbicara tentang persaingan. Saat malam tiba, Jitian Singh sedang bermeditasi di kamarnya. Tiba-tiba, seorang komandan perkebunan gubernur kota mengetuk pintu dan memerintahkan tanpa ekspresi, Olong, ikut aku. Jitian Singh mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Kenapa kamu mencariku? Komandan penjaga berkata dengan acuh tak acuh, jangan banyak bertanya. Saya hanya mengikuti perintah. Ikuti saya. Melihat reaksinya, Jitian Singh samar-samar menebak sesuatu. Dia tidak bertanya lagi dan mengikuti komandan keluar dari istana. Di luar gelap, perkebunan gubernur kota sedang bernyanyi dan menari. Gubernur kota White Mountain City sedang menghibur komandan iblis biadab surgawi. Namun, komandan membawanya keluar dari tanah milik gubernur kota. Mereka memilih jalan tanpa ada orang di sekitar dan meninggalkan perkebunan gubernur kota dengan cepat. Satu jam kemudian, komandan membawanya keluar dari White Mountain City dan menuju gunung salju di luar kota. Jitian Singh mengikuti komandan dalam diam. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tapi ada senyum dingin dan niat membunuh di matanya. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan komandan dan apa yang akan terjadi selanjutnya. 1058 Di bawah langit malam, gunung salju gelap dan putih. Lembah dengan radius lebih dari 10 mil itu tertutup salju tebal. Angin dingin menderu-deru, dan salju berputar-putar di udara. Komandan penjaga memimpin Jitian Singh ke lembah dan berhenti di jalurnya. Jitian Singh diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya untuk mengamati sekeliling lembah. Segera, dia menemukan bahwa ada susunan besar yang dipasang di lembah. Pada saat ini, komandan pengawal menoleh ke arahnya dan mencibir. Dia bertanya, Nak, kamu benar-benar bajingan kecil dari desa terpencil. Bahkan jika Anda memiliki kekuatan, Anda tetaplah reptil yang bodoh dan pengecut. Anda bahkan tidak bertanya mengapa saya membawa Anda ke sini. Kamu benar-benar bodoh. Jitian Singh memandangnya dengan mencibir dan berkata dengan jijik dan kasihan, Aku tidak bertanya karena aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Aku bersedia datang ke sini bersamamu karena Di mataku, kamu sudah mati. Kamu, apa maksudmu? Wajah komandan pengawal menegang dan dia bertanya dengan waspada. Jitian Singh mencibir dan berkata, Jika saya tidak salah, Anda bukan penjaga rumah gubernur kota. Anda berasal dari rumah jenderal. Pemuda surah yang lengannya dipatahkan olehku seharusnya adalah tuan muda dari rumah jenderal. An Yu, yang bertarung denganku hari ini, juga seorang ahli dari rumah jenderal. Bukankah Anda membawa saya ke sini untuk membunuh saya dan membalaskan dendam tuan muda Anda? Wajah komandan pengawal berubah drastis dan dia berteriak dengan tatapan galak, Kamu, bagaimana kamu tahu semua ini? Wajah Jitian Singh dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dia tidak menjawab. Saat ini, terdengar tepuk tangan meriah seratus langkah di belakang mereka. Tepuk, tepuk, tepuk. Jitian Singh berbalik dan melihat bahwa di tanah bersalju yang kosong, Dua pria klan iblis muncul entah dari mana. Pemimpin itu mengenakan baju besi ungu tua dan jubah merah. Dia tinggi dan kokoh. Dia adalah Jenderal Gelai. Pria yang berdiri di sampingnya adalah pemuda surah, putra Jenderal Gelai, Arnold. Jenderal Gelai berjalan mendekat dan bertepuk tangan. Dia mencibir dan berkata, Olong, kecerdasanmu mengejutkanku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan dapat menebak kebenaran masalah ini dalam waktu sesingkat itu hanya dengan beberapa petunjuk. Sayangnya, di depan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa pintar Anda, itu tidak berguna. Jenderal Gelai tampaknya memiliki rencana yang matang. Dia membawa Arnold ke lembah dan berdiri seratus langkah dari Jitian Singh. Dia menunjukkan warna aslinya sebagai pembangkit tenaga listrik dan mencibir dengan cara yang bermartabat dan mendominasi. Olong, bahkan jika kamu memiliki kekuatan, kamu terlalu bodoh. Anda seharusnya tidak menunjukkan kehebatan Anda di White Mountain City, dan Anda seharusnya tidak memprovokasi putra saya dan mematahkan lengannya. Saya penyanyang dan akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda berlutut dan meminta maaf kepada putra saya dan memuaskannya, saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Jitian Singh tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia mengangkat alisnya dan mencibir, apa itu kematian yang cepat? Jenderal Gelai menyeringai dan berkata dengan nada dingin, aku akan menghancurkan semua tulangmu dan menggali hatimu untuk minum anggur. Ini adalah kematian yang cepat dan menyakitkan. Ini adalah kematian yang cepat. Hahaha, Jenderal Gelai benar-benar penyanyang. Jitian Singh mengangkat kepalanya dan tertawa. Suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Arnold telah menatapnya dengan kebencian. Ketika dia melihat reaksinya, dia mengutuk dengan marah, bajingan kecil, kamu akan mati dan kamu masih berani bersikap sombong. Saya tidak setuju, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati dengan cepat. Saya akan memotong daging Anda sepotong demi sepotong dan menggali organ dalam dan mata Anda. Saya akan menggali sesuatu untuk pergi dengan anggur setiap hari. Jitian Singh melirik Jenderal Gelai dan Arnold dengan dingin dan tiba-tiba menghela nafas. Aduh, klan iblis yang rendah dan barbar begitu kejam dan haus darah. Mereka ditakdirkan untuk mati. Jenderal Gelai, Arnold, dan pemimpin penjaga semuanya mengerutkan kening. Wajah mereka penuh keraguan dan keheranan. Apa? Bajingan kecil, apa maksudmu? Jitian Singh mengabaikan mereka dan mengeluarkan pedang Burial of Heaven yang patah seperti sambaran petir. Dentang, pedang itu terhunus. Swash! Cahaya dingin yang mengerikan melintas dan menebas ke arah pemimpin penjaga yang paling dekat dengannya. Pada saat itu, cahaya pedang yang sangat dingin dan menyelaukan merobek malam dan menerangi tanah salju yang suram. Pedang ilahi terhunus, tajam tiada taraf. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Pemimpin tahap inti asal tingkat ke-9 dari para penjaga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum lehernya terpotong oleh cahaya pedang. Keheranan di wajahnya belum hilang ketika tanda berdarah muncul di lehernya dan darah setan ungu tua menyembur keluar. Kemudian, tanda berdarah itu berangsur-angsur meluas. Kepalanya perlahan meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah salju yang lembut. Mayatnya masih berdiri. Panah darah yang menghanguskan menyembur keluar dari lehernya dan memercik ke tanah bersalju. Warnanya merah gelap dan menyilaukan. Setelah dua napas waktu, mayat pemimpin perlahan jatuh ke tanah. Mata kepala besar itu masih terbuka lebar. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Jenderal Gelai dan A, Nuo langsung terpana. Mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Anda bajingan, aku akan membunuhmu. Jenderal Gelai langsung marah. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan menembakkan gas hitam yang menutupi langit dan menyebarkannya di sekitar lembah. Swash! Formasi yang terkubur di lembah diaktifkan. Tepi lembah menyala dengan kabut hitam yang melesat ke langit. Itu segera memadat menjadi tirai langit dengan radius lebih dari 10 mil. Tirai langit yang gelap gulita menyelimuti seluruh lembah dan memisahkan kelompok Jitian Singh dari dunia luar. Tidak peduli apa yang terjadi di lembah, bahkan jika langit runtuh dan bumi retak, itu tidak akan mengkhawatirkan dunia luar. Alasan Jenderal Gelai melakukan ini adalah karena dia harus mempertimbangkan reaksi orang-orang di kota dan persepsi heaven barbaric devil marshal. Dia ingin diam-diam membalaskan dendam putranya dan tidak bisa membiarkan masalah ini menyebar. Kalau tidak, itu akan merusak reputasinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa inilah yang diinginkan Jitian Singh. Gas hitam melonjak ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya langsung berubah. Sisik hitam muncul di kulitnya, sayap Asura tumbuh dari bahunya, dan deretan paku tajam tumbuh dari punggungnya. Dalam sekejap mata, Jenderal Gelai menunjukkan ciri-ciri suku Asura. Wajahnya menjadi ganas dan auranya dingin dan menakutkan. Dia seperti Asura yang gelap gulita. Seluruh tubuhnya melonjak dengan aura kematian dan pembantaian. Dia meraung dan menerkam Jitian Singh. A. Nuo dengan cepat bersembunyi di tepi lembah dan berteriak dengan penuh semangat. Ayah, bunuh dia. Krobek dia menjadi beberapa bagian dan biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Jitian Singh meliriknya dengan tatapan menyedihkan, lalu mencibir dengan mengejek. Kemudian, dia mengabaikan A. Nuo. Tubuhnya berubah menjadi bola cahaya darah dan bergegas menuju Jenderal Gelai secepat kilat. Dia langsung menyerangnya. Pemotongan api iblis. Dia memegang pedang yang patah dengan kedua tangan dan menggunakan teknik rahasia iblis Dao. Dia dengan keras menebas pedang cahaya darah raksasa yang panjangnya 50 meter ke arah kepala Jenderal Gelai. Jenderal Gelai merasakan kekuatan pedang cahaya darah raksasa. Wajahnya tiba-tiba berubah, menunjukkan ekspresi ngeri. Anda, Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda di arena. Anda tidak berada di Sky Origin Stage Level 3, tapi Sky Origin Stage Level 8. Meskipun dia terkejut, dia memiliki pengalaman pertempuran yang kaya dan bereaksi dengan cepat. Dia dengan cepat melambaikan sepasang cakar hitamnya dan melepaskan lebih dari 200 bilah cahaya hitam, membentuk jaring pedang untuk melindungi dirinya sendiri. 1059. Boom! Bila berdarah besar dan jaring pedang yang terbuat dari lampu pedang saling bertabrakan, membuat suara yang sangat keras. Hasilnya jelas. Surah SWAT Rain Jenderal Gelai hancur berkeping-keping. Dia terkena pisau berdarah besar. Dia menjerit dan terbang mundur, menabrak salju 100 meter jauhnya. Lampu pedang yang mengamuk dan gelombang ledakan meledak di lembah. Tiba-tiba, salju dalam jarak 1000 meter hancur berkeping-keping. Salju bercampur dengan lumpur dan memercik kemana-mana. Seluruh lembah berguncang, dan tanah retak terbuka. Jenderal Gelai berjuang untuk berdiri. Dia terbang ke langit malam dan menatap Jitiansing. Jubah merahnya telah robek berkeping-keping. Wajahnya berlumuran darah. Rambutnya acak-acakan. Dia berantakan. Arnold bersembunyi di tepi lembah. Ketika dia melihat ayahnya terluka, dia sangat marah. Dia memandang Jitiansing dengan kebencian dan ketakutan di matanya. Jitiansing aman dan sehat. Dia memadatkan sepasang sayap berdarah dan terbang ke langit malam. Dia menatap Jenderal Gelai secara langsung. Jenderal Gelai, ada yang ingin kukatakan padamu juga. Kekuatan dan kekuatan yang sangat Anda banggakan tidak ada apa-apanya di depan saya. Saya adalah seseorang yang tidak dapat Anda ganggu di kehidupan Anda selanjutnya. Jadi, kau dan ayahmu akan mati di sini malam ini. Arnold bersembunyi di sudut lembah. Dia sangat marah dan terhina sehingga dia gemetar. Dia berteriak dan mengutuk dengan gila. Namun, Jitiansing sama sekali tidak peduli padanya. Dia hanya mengabaikannya. Jenderal Gelai berdiri di langit malam, menatap Jitiansing. Dengan suara yang dalam dan serak, dia berteriak, Naga bodoh. Siapa kamu? Anda bukan seorang jenius muda dari suku Kristal Darah. Anda setidaknya berada di level ke-9 dari Sky Origin Stage. Anda bahkan lebih kuat dari kepala suku. Beritahu saya. Siapa kamu? Apa rencanamu? Jitiansing mencibir dan berkata sambil mencibir, tentu saja aku bukan jenius dari suku Kristal Darah. Itu tidak pantas mendapatkannya. Adapun rencana saya, Anda tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan menerkam Jenderal Gelai. Gaya menggambar pedang. Dia dengan berani mengacungkan pedang yang patah dan menebas secara diagonal dari bawah ke atas, mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan sepanjang 100 meter, menebas ke arah Jenderal Gelai. Tidak. Jenderal Gelai merasa ngeri. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menjerit sedih. Dia mati-matian melepaskan kabut hitam dan iblis ki, dan bahkan menggunakan kekuatan formasi besar lemba untuk membentuk perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, itu semua sia-sia. Ledakan. Cahaya pedang yang mengejutkan menebas perisai hitam, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Jenderal Gelai juga terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang, dan darah iblisnya berceceran di mana-mana. Cahaya pedang memotong tubuhnya dari bahu kirinya ke perut kanannya menjadi dua bagian. Darah iblis hitam, bercampur dengan organ dalamnya, menyembur keluar dan memercik dari langit malam. Kedua bagian tubuh itu terbang mundur 100 meter sebelum jatuh dari langit dan mendarat di tanah tanpa daya. Celepuk. Dua kawah besar terbentuk di tanah, dan lumpur serta salju terciprat ke mana-mana. Dalam sekejap mata, tanah diwarnai hitam oleh darah iblis. Kedua bagian tubuh Jenderal Gelai tergeletak di tanah, masih bergerak-gerak. Dia belum mati, dan darah masih mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Matanya masih membuka dan menutup, dan suara rendah dan serak keluar dari mulutnya. Tidak, Anda tidak bisa membunuh saya. Saya seorang Jenderal Setan dari kota Gunung Putih. Jika Anda membunuh saya, Marsikal Setan Barbar Surga pasti akan menyelidiki, dan Anda juga akan mati. Jitian Singh menyingkirkan pedang yang patah dan turun dari langit, mendarat di samping Jenderal Gelai. Dia menatap Jenderal Gelai dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang terjadi malam ini. Jika kalian semua mati, siapa yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Terlebih lagi, bahkan jika gubernur kota Gunung Putih mencurigai saya, siapa yang akan percaya bahwa saya membunuh Anda? Jenderal Gelai menatapnya dengan mata terbuka lebar, dan matanya dipenuhi keputus asaan dan kemarahan. Tidak. Dengan seluruh kekuatannya, dia meraung dengan marah. Namun, kekuatan hidupnya dengan cepat terkuras abis, dan matanya perlahan redup. Setelah raungan ini, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan mati total. Namun, sampai dia meninggal, matanya masih terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan api merah, yang menyelimuti tubuh Jenderal Gelai. Api yang mengamuk naik dan membakar tubuh menjadi abu dalam sekejap mata. Abunya tertiup ke langit malam oleh angin kencang dan menghilang. Kemudian, Jitiansing mengambil pedang berat Jenderal Gelai dan menoleh untuk melihat Arnold, yang berada di tepi lembah. Arnold telah melihat ayahnya dibunuh dengan matanya sendiri, dan dia sangat ketakutan. Dia tidak dapat menerima hasil ini, dan dia mundur dengan panik, mencoba melarikan diri dari lembah. Namun, seluruh lembah disegel oleh langit yang gelap. Formasi ini diatur oleh Jenderal Gelai, dan dia tidak dapat menghancurkannya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Us! Sosok Jitiansing melintas, dan dia muncul di depannya dengan pedang hitam yang berat. Dia gemetar ketakutan, dan matanya membelalak ketakutan dan putus asa. Tidak, tidak, jangan bunuh aku! Kakinya menyerah, dan dia jatuh ke tanah, berguling dan merangkak mundur. Jitiansing mendekatinya selangkah demi selangkah, dan menatapnya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan suara dingin, Nak, kesombongan dan kesombonganmu telah membawamu ke tujuan ini. Terima kematianmu dengan patuh, dan dimakamkan bersama ayahmu. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang pedang hitam yang berat itu dan menusukkannya ke kepala Arnold. Arnold ketakutan setengah mati, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Jitiansing dengan panik, memohon belas kasihan. Kaka, senior, tidak, 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 ayah, aku memanggilmu ayah. Tolong jangan bunuh aku, dan selamatkan hidupku yang rendah. Ayahku sudah meninggal, dan mulai sekarang, kau adalah ayahku. Tolong biarkan aku pergi. Arnold bersujud seperti sedang menumbuk bawang putih, dan tanah mengeluarkan suara benturan keras. Namun, Jitiansing menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Bahkan jika kamu memanggilku kakek, tidak ada gunanya, apalagi ayah. Lagipula, kamu tidak pantas menjadi keturunanku. Begitu dia selesai berbicara, dia menikam pedang yang berat itu dengan keras, dan itu menembus kepala Arnold. Permintaan Arnold berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya jatuh lemas di atas salju, mati total. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan api merah, membakar tubuh Arnold menjadi abu dan menyebarkannya, di langit malam. Semuanya sudah berakhir. Keheningan kembali ke lembah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. General Deley, komandan penjaga, dan Arnold semuanya telah dihancurkan oleh Jitiansing. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Di lembah, hanya ada tanah kosong berwarna coklat tua, dan beberapa lubang dan retakan. Namun, Jitiansing telah mematikan formasi pertahanan lembah. Salju tebal turun dari langit, dan segera area kosong itu terendam. Tak lama kemudian, lembah akan tertutup salju tebal, dan semua jejak pertarungan akan tertutupi. Jitiansing terbang ke langit malam dan dengan cepat meninggalkan lembah. Satu jam kemudian, dia diam-diam kembali ke White Mountain City dan memasuki kediaman Tuan Kota. 1060. Malam berlalu dengan cepat. Itu damai di White Mountain City. Perkebunan gubernur kota ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ditemani oleh penguasa kota Gunung Putih, Marsikal Iblis Barbar surga makan dan minum sepanjang malam sebelum berangkat saat fajar. Dia meninggalkan White Mountain City sendirian dan bergegas kembali ke Istana Iblis Surgawi untuk melaporkan berita tersebut. Seratus penjaga, termasuk Jitiansing, meninggalkan kota Gunung Putih dengan dua komandan penjaga dan bergegas ke Istana Iblis Surgawi di utara. Kedua komandan penjaga dibawa oleh Heaven Barbaric Devil Marshal. Mereka berada di tahap asal Surgawi. Mereka adalah komandan penjaga Istana Iblis Surgawi. Status mereka mulia. Bahkan gubernur kota Gunung Putih menghormati mereka. Sekelompok orang meninggalkan White Mountain City dan menuju utara melawan angin dan salju. Dua komandan penjaga berjalan di depan sementara seratus penjaga mengikuti di belakang mereka. Semua orang bergegas dalam diam, berlari kencang di dataran bersalju. Ada beberapa pembangkit tenaga Heavenly Origin Stage di penjaga yang bisa terbang. Namun, 90 penjaga lainnya berada di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap inti asal dan tidak bisa terbang. Oleh karena itu, mereka hanya dapat melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, melintasi gunung dan punggung bukit. Dengan kecepatan terbang Jitiansing, mereka bisa mencapai Istana Iblis Surgawi dalam beberapa hari. Namun, para penjaga terlalu lambat. Mereka membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapai Istana Iblis Surgawi. Itulah mengapa Heaven Barbaric Devil Marshal pergi lebih dulu dan tidak bepergian dengan para penjaga. Segera, 8 hari berlalu. Mereka melintasi ladang es, gunung, dan banyak klan Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka maju menuju Istana Iblis Surgawi. Kota Gunung Putih yang damai akhirnya mengalami keributan. Setelah 8 hari, Jendral Gelai dan Tuan Muda Ahnuo tidak muncul. Seolah-olah mereka telah menghilang ke udara tipis. Orang-orang di kediaman Jendral mulai panik. Mereka mencari Jendral Gelai dan putranya kemana-mana. 10 hari kemudian, mereka menggeledah seluruh perkebunan Jendral dan Kota Gunung Putih, tetapi mereka tidak dapat menemukan Jendral Gelai dan Ahnuo. Perkebunan Gubernur Kota disiagakan. Ketika Gubernur Kota Gunung Putih mengetahui bahwa Jendral Gelai dan Ahnuo hilang, dia segera mengirimkan sekelompok besar penjaga untuk mencari mereka. Setelah 12 hari, Gubernur Kota Gunung Putih mengumpulkan semua informasi dan petunjuk dan akhirnya mencapai kesimpulan. Jendral Gelai dan Ahnuo mungkin telah terbunuh. Ini adalah masalah besar yang mengguncang White Mountain City. Jendral Gelai adalah Jendral Iblis yang menjaga Kota Gunung Putih. Statusnya setinggi penguasa Kota Gunung Putih. Agar tidak membocorkan berita dan menimbulkan kepanikan di kalangan rakyat jelata, penguasa Kota Gunung Putih hanya bisa mengendalikan penyebaran berita dan menyelidiki masalah tersebut secara intensif. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa menemukan penyebab kematian Jendral Gray dan Arnold. Dia hanya menemukan satu petunjuk yang berguna, yaitu lembah di gunung bersalju di luar kota adalah tempat pemakaman Jendral Gelai dan putranya. Namun, dia masih belum bisa mengetahui siapa pembunuh Jendral Gelai dan putranya. Pada malam ke-16, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Dia ingat bahwa selama kompetisi arena, Jendral Gelai mengatakan bahwa dia akan membunuh olong suku kristal darah dengan tangannya sendiri setelah kompetisi untuk membalaskan dendam Arnold. Penguasa Kota Gunung Putih tidak tahu apakah Jendral Gelai telah melakukan kesalahan atau tidak. Dia hanya tahu bahwa olong telah meninggalkan kota Baisan dengan aman bersama para penjaga. Namun, Jendral Gelai dan putranya menghilang begitu saja. Tidak ada yang tahu siapa yang telah membunuh mereka. Memikirkan hal ini, wali kota White Mountain City mulai mencurigai olong. Dia tidak percaya bahwa olong memiliki kemampuan untuk membunuh Jendral Gelai. Namun, dia punya cukup alasan untuk percaya bahwa ada yang salah dengan identitas olong. Wali kota White Mountain City ragu-ragu. Setelah berpikir sepanjang hari, dia membulatkan tekad untuk melaporkan masalah ini ke Jendral Iblis Biadap Langit. Dia menulis seluruh cerita dan semua petunjuk dalam sebuah surat. Kemudian, dia mengirim dua penjaga kepercayaannya ke Istana Iblis Surgawi untuk menemukan Jendral Iblis Biadap Langit dengan surat ini. Pada saat yang sama, Ji Tianxing dan pengawalnya telah melakukan perjalanan selama 18 hari dan akhirnya tiba di pedalaman Gurun Utara, Sarang Kaisar Iblis. Di malam hari, langit gelap dan suram. Kedua komandan penjaga memimpin seratus penjaga melewati gunung bersalju besar dan tiba di lapangan es yang luas. Ji Tianxing melihat ke depan dan melihat gunung es raksasa setinggi 10.000 meter berdiri di lapangan es 100 mil jauhnya. Gunung es itu berdiri sendirian di lapangan es, dikelilingi oleh sungai lebar berwarna merah tua. Meskipun Ji Tianxing berada ratusan kilometer jauhnya, dia masih bisa mencium aroma kental darah yang berasal dari sungai merah tua. Dia tahu bahwa sungai merah gelap adalah sungai suci ras iblis. Dan gunung es setinggi 10.000 meter itu adalah gunung suci ras iblis. Sarang Kaisar Iblis, istana iblis surgawi yang legendaris, berdiri di puncak gunung es. Para penjaga memperlambat langkah mereka dan berjalan dengan khidmat melintasi lapangan es menuju gunung es raksasa seolah-olah mereka sedang bersiarah. Satu jam kemudian, mereka tiba di sungai darah dan berhenti. Sungai merah darah yang mengalir perlahan terus-menerus menggelegak dengan gelembung merah darah dan kabut darah. Itu pemandangan yang sangat aneh. Ji Tian Xing melihat gunung es di depannya dan mengamati sekelilingnya. Sejak dia melangkah ke lapangan es, dia telah mengamati medan dalam persiapan untuk melarikan diri. Lebih dari 100 penjaga pribadi berlutut di dataran es di samping sungai darah, bersujud dan berdoa ke gunung suci sambil menggumamkan mantra. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga ras iblis dengan baju besi hitam keluar dari kaki gunung es di seberang sungai darah. Lebih dari 20 penjaga datang ke sisi lain sungai darah dan memberi hormat kepada dua komandan penjaga di seberang sungai darah yang lebarnya lebih dari 100 kaki. Selamat datang kembali, komandan. Kedua komandan penjaga itu sedikit menganggup dan memerintahkan, buka jembatan hidup dan mati. Para penjaga segera menangkupkan tangan dan berjalan menuju ruang es di tepi sungai. Ruangan itu benar-benar terbuat dari es dan ada beberapa formasi besar yang dipasang di dalamnya. Para penjaga bekerja sama untuk membuka formasi besar. Lampu merah gelap segera menyala di atas sungai darah dan membentuk jembatan darah sepanjang lebih dari 100 kaki. Jembatan darah yang dibentuk oleh formasi ini disebut jembatan hidup dan mati, menghubungkan kedua sisi sungai darah. Sungai darah adalah penghalang dan pertahanan alami istana iblis surgawi dan mengandung kekuatan misterius. Tidak peduli apakah itu ahli tahap Yuan dan atau ahli tahap asal surgawi, jika mereka ingin menyeberangi sungai darah atau terbang di atasnya, mereka akan ditelan oleh sungai darah dan terkorosi menjadi air darah merah tua. Jitian Singh telah membaca di buku sejarah bahwa di zaman kuno, ada pasukan manusia dan setan yang menyerang istana iblis surgawi. Puluhan ribu ahli dan ahli mencoba menyeberangi sungai darah dan menyerang gunung es, tetapi mereka semua ditelan oleh sungai darah dan berubah menjadi air darah yang mengalir hingga saat ini. Dia ingat poin ini dan diam-diam mengamati formasi di ruang es, mencoba mencari cara untuk membuka jembatan kehidupan dan kematian. Sesaat kemudian, kedua komandan penjaga memimpin para penjaga dan melangkah ke jembatan kehidupan dan kematian, menyeberangi sungai darah dan tiba di kaki gunung es. Mereka akan naik gunung es. Istana Kristal S di puncak gunung es adalah istana iblis surgawi.